Kali Besar Demikian sungai ini dinamakan Sebuah sungai yang membentang dari belakang Museum Bank Indonesia Terus lurus hingga ke jembatan kota Intan Sungai ini merupakan saksi bisu dari perjalanan panjang kota Jakarta Yang pada zaman dahulu mempunyai peranan vital bagi kehidupan kota ini Bahkan jauh sebelum Jakarta ada Tome Pires, seorang pejelajah Portugis Dalam catatan perjalanannya berjudul Soma Oriental Menceritakan bahwa pada tahun 1513 Kali Besar merupakan jalur transportasi utama dari Sunda Kelapa Menuju pusat kerajaan Sunda Ketika Sunda Kelapa berada di bawah kekuasaan Banten Namanya pun berubah menjadi Jayakarta Pada tahun 1619 Jayakarta ditundukan oleh Jan Peterson Kun Di atas bekas puing-puing Jakarta didirikanlah sebuah kota baru bernama Batavia Yang dibangun dekat dengan Mora Sungai Kota baru ini didesain menyerupai kota-kota di Belanda Dengan kanal-kanal yang membelah kota dan pepohonan yang rindang di kanan-kirinya Kali Besar tidak jauh dari Stathuis Atau Kantor Gubernur Jenderal VOC Sehingga memantapkan posisinya strategis di Batavia Di sepanjang Kali Besar Bangunan-bangunan sederhana segera berganti menjadi bangunan mewah bergaya Eropa Sepanjang Kali Besar menjadi kawasan tempat tinggal elit Dan kemudian berkembang menjadi kawasan bisnis yang cukup ramai Dengan kawasan pemukiman, perkantoran, dan kudang rempah milik orang Eropa Yang dibangun di sepanjang sisinya Selama abad ke-17 hingga awal abad ke-18 Kawasan Kali Besar selalu ramai oleh berbagai aktivitas Tidak hanya perdagangan, tetapi juga percintaan Sinyu-sinyu dan noni-noni Belanda yang tengah kasmaran Saat malam terang bulan Menyanyi sambil mementi gitar menjelajahi kanal dengan perahu Para nyonya besar serta nyanyai Belanda Menggunakan rok kurung yang sangat mewah Menggunakan perahu yang melintas di kanal-kanal Untuk keliling kota atau menyambangi kerabat Dengan kanal-kanal yang mengelilingi kota itulah Batavia sempat dijeluki Venesia dari timur Namun tidak ada yang abadi Citra kawasan cantik sepanjang Kali Besar Mulai memudar di akhir abad ke-18 Pada November 1699 Terjadi gempa dasyat yang konon berasal dari letusan Gunung Salak Akibatnya, gendung-gendung rusak parah Serta mengacokkan persediaan air dan sistem pengaliran air di kawasan Batavia Hujan abu serta longsoran tanah Menyebabkan kanal-kanal menjadi penuh lumpur Keadaan tersebut menimbulkan wabah malaria yang menewaskan banyak orang Banyak orang juga terserang diare Karena kebiasaan meminum langsung air aliran Kali Besar Tanpa direbus terlebih dahulu Keadaan diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang jorok pada waktu itu Seperti yang sempat saya ceritakan pada video sebelumnya Selain itu, pendapan lumpur juga menyebabkan kapal-kapal besar Tidak dapat melintasi Kali Besar Kapal-kapal besar terpaksa parkir di luar Dan barang-barangnya dipindahkan ke sampan-sampan Untuk melintasi Kali Besar Pada masa pemerintahan Herman Willem Dendels Pusat kota direlokasi ke Welterfreden Atau sekitar Gambir sekarang Untuk mengatasi kekurangan biaya Beberapa gedung di kawasan kota dihancurkan Termasuk penteng kota Bahan bangunan yang masih bisa dipakai diambil Dan digunakan untuk membangun gedung di kawasan Welterfreden Tidaknya itu, parit-parit yang penuh gendangan air ditimbun Tanggul-tanggul kali yang rusak diperbaiki Dan aliran sungai dinormalkan Tak lagi menjadi pusat kota Bukan berarti sepanjang kali besar menjadi mati Justru dengan pengalian pusat kota Kawasan tersebut jadi makin terbuka Sejak 1870 banyak gedung perkantoran berdiri Terutama kantor perdagangan, transportasi, perbankan, dan jasa ekspor-impor Hingga tahun 1960-an Kali Besar merupakan daerah pusat kantor-kantor perdagangan internasional Terima kasih telah menonton! Memasuki 1970 Kawasan sepanjang kali besar sebagai pusat bisnis mulai kehilangan pamor Perlahan, kawasan ini mulai ditinggalkan Gedung-gedung tua yang ada di sana, kian tak terurus Kali Besar pun kembali kumuh dengan air menghitam berbau tak sedap Dan semakin jauh dari citra lamanya Sebagai Venisia dari timur Terima kasih telah menonton! Sejak 1990-an, pemerintah kota Jakarta terus berupaya untuk melakukan revitalisasi atas kawasan ini Walaupun penataan kawasan kali besar baru benar-benar terwujud pada tahun 2018 Setelah diresmikan oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno Sekaligus untuk menyambut Asian Games 2018 Penataan kawasan ini diharapkan menyerupai penataan sungai Cheonggyecheon yang ada di Korea Selatan Walaupun sebenarnya hasilnya tidak sespektakuler itu juga sih Air sungai dikali besar cenderung kehijauan Tidak sebening Cheonggyecheon stream Tapi tentu saja, tanpa mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait Penampilan kali besar saat ini jauh lebih baik daripada sebelum direvitalisasi Dan dengan angle yang tepat, foto-foto yang ciamik bisa dihasilkan dari kawasan ini Untuk kenyamanan pengunjung yang hendak menjelajahi kali besar Disediakan jalur pedestrian sepanjang 1,2 km yang berlapiskan batuan desit Di sepanjang jalur ini juga dilengkapi dengan fasilitas getting block Bagi para penyandang disabilitas, bangu taman, tempat sampah, dan taman apung Walaupun pada saat saya kesana kemarin Sepertinya akses untuk menuju taman apung ini tidak dibuka Terdapat pula jembatan lebar yang menghubungkan Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur Spot ini berlatarkan gedung jasa raja dan menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk mengambil foto Yang menarik di sekitar kawasan ini juga pertebaran patung-patung unik Dengan berbagai pose yang cukup mengeliti keberadaannya Beberapa bangunan tua di sepanjang jalur ini masih berdiri kokoh Dipercantik dan dipertahankan keberadaannya Bagi anda pencinta sejarah, banyak sekali cerita-cerita masa lalu yang bisa anda eksplor dari bangunan-bangunan tua ini Salah satu bangunan legendaris yang berdiri di kawasan ini adalah toko merah Yang terlihat paling mencolok dari eksteriornya yang bernuansa merah dari penggunaan material batak expose berwarna merah Walaupun sebenarnya dinding rumah ini aslinya berwarna putih Justru interiornya lah yang sedari awal dominan berwarna merah Berdiri pada tahun 1730 Mulanya bangunan dua tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal gubernur jenderal Gustav Willen Baron von Imhof Selanjutnya gubernur jenderal lain yang pernah menempati rumah ini adalah Jacob Mosell, Petrus Albertus van der Barra, dan Rainier de Klerd Dalam perjalanan waktu, gedung ini berpindah-pindah ke pemilikan dan berubah-ubah fungsinya Selain toko merah, ada juga bangunan rumah milik Baron Friedrich von Wung Seorang berkebangsaan Jerman, pendiri perimunan seni dan ilmu pengetahuan Batavia Sebelum ditempati Wung, awalnya bangunan ini berfungsi sebagai kantor bank of China Masyarakat setempat menyebutnya gedung singa kuning Karena gedung ini dijaga oleh dua patung singa berwarna kuning yang berada di depan pintu bangunan Bangunan lain yang tak boleh dilupakan adalah jembatan kota Intan Yang menjadi salah satu ikon di kota tua Jembatan kayu yang lantainya dapat diangkat Yang berada di ujung kali besar timur ini Sudah ada sejak tahun 1628 Dan merupakan jembatan tertua di Indonesia saat ini yang masih berdiri Pada saat awal dibangun, jembatan ini disebut sebagai Engelsilburg atau jembatan Inggris Sempat beberapa kali rusak, diperbagi kembali dan bergantikan di nama Akhirnya setelah masa kemerdekaan, jembatan ini dikenal sebagai jembatan kota Intan Penamaan kota Intan berasal dari benteng Batavia yang pernah berdiri di sana Yang mempunyai empat bastion atau sudut pertahanan yang dinamai dengan nama-nama permata Sarah jarum jam berawal dari berat laut bernama Parel, Safir, Robin, dan Diamant Terima kasih telah menonton! Saat ini sudah lima tahun sejak kawasan kali besar direvitalisasi Dan nampaknya tempat ini masih dimeniati masyarakat Yang memang datang berkunjung sebagai bagian dari paket wisata ke kota tua Dengan jalur pedestriannya yang bersih dan lebar Terasa nyaman berjalan-jalan atau berolahraga di sepanjang jalur ini Rasanya seperti menjelajah dengan mesin waktu Mengikuti jejak-jejak sejarah yang telah diukir oleh para perjelajah Pedagang, dan pelaut yang telah silih berganti mengisi ruang dan waktu di sepanjang sungai ini Namun, kali besar bukan hanya tentang sejarah dan arsitektur Ia adalah cerminan kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta yang sibuk Kali besar adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini Ia adalah tempat di mana cerita-cerita berlapis-lapis bertemu Dan tempat di mana kita bisa merenungkan perjalanan panjang kota ini Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya ke kali besar kota tua Jakarta Semoga pengalaman ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya kita Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa cuci tangan, dan jangan buang sampah sebarangan Saya Anjas, sampai jumpa di petualangan selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton